Ketegangan pun sempat terjadi saat salah satu keluarga korban yang hendak masuk ke halaman lapas mihadang petugas sipir lapas. Namun polisi dan berimu polda kaltim yang turun melakukan pengamanan bersama pimpinan masa aksi segera meredam amarah masa. Ratusan masa dari Remang Kutai berjaya dari Kesultanan Kutai Kartanegara dan sejumlah organisasi masyarakat adat Kalimantan Timur dengan menggunakan baju adat menggelar aksi damai di depan lapas kelas 2A Samarinda Kalimantan Timur. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan kepada sistem pembinaan di lapas lantaran salah satu warga tersebut tewas karena diduga dianiaya di dalam lapas. Masa aksi menuntut agar kepala lapas sebelumnya bernama Muhammad Kisan untuk diproses dan dipenjarakan lantaran diduga lalai dalam membina salah satu narapidana yang tewas. Diduga dianiaya di dalam lapas. Masa pun mengancam akan melakukan upaya hukum adat apabila tuntutan tidak dilakukan. Di dalam untuk mencopot kepala lapas yang bertugas kemarin yang bernama Pak Ifsan karena pada masa jabatan beliau kekerasan itu mulai terjadi. Di sini yang kami sasalkan kenapa ada pembiaran. Karena di sini kan kalau sudah masuk ke sini ini binaan bukan untuk dibinasakan. Jika tidak diindahkan sampai dalam masa waktu yang kami kira memang sudah berhak kami dari masyarakat adat mengambil tindakan kami akan menurunkan hukum adat. Apabila sudah kami menurunkan hukum adat pihak kepolisian kami harap pihak hukum positif jangan sampai ikut campur. Kepala lapas Ilham Agung tak bisa berkomentar banyak kelantaran kejadian yang diduga adanya penganiayaan tersebut masih di dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pihak lapas pun belum bisa memenuhi keinginan masa sebelum penyelidikan dari kepolisian selesai dilakukan. Saat ini kepolisian sudah memeriksa 21 saksi dari sejumlah napi dan juga sipir lapas. Sesuai dengan pertemuan kami hasil mediasi ada beberapa item yang pertama yaitu bukan harus diproses secara tuntas. Terus yang kedua salah satunya yaitu ketika BBB ini meninggal anaknya siapa yang bertanggung jawab akan terus saling menunggu proses penyelidikan di Polresta Samarita. Nah dari tutupan itu apakah pihak lapas akan memenuhinya? Kami masih menunggu keputusan dari Polresta seperti apa nanti proses ini. Kita menunggu menghormati semua proses itu. Sebelumnya salah satu narapidana bernama Ahmad Syukur tewas di rumah sakit Abdul Wabsyarani setelah dirujuk dari rumah sakit lapas kelas 2 Samarinda. Pihak keluarga tidak terima lantaran adanya luka lebang di sekujur tubuh korban yang diduga dianiaya di dalam lapas. Korban pun sempat dilakukan visum namun hasilnya belum diketahui terkait penyebab kematiannya.